Sainul, warga desa Talang Lemba, kecomatan air besi Kabupaten Bengkul Utara, meninggal dunia di negara Malaysia pada Rabu Dini hari kemarin. Almarhum meninggal dunia karena sakit saat hendak pulang ke Indonesia. Salah satu keluarga almarhum, Upik Armeli, kemudian mendatangi kantor dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, memohon bantuan pemulangan jenazah korban yang saat ini berada di rumah sakit di Malaysia. Upik mengatakan bahwa almarhum merupakan seorang TKI ilegal yang bekerja sebagai penyedap karet di Malaysia sejak tahun 2020 lalu. Keluarga memahami bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang salah, namun keluarga meminta agar jenazah almarhum dapat diupayakan untuk dipulangkan. Indonesia maupun Malaysia mengurus semoga mayat, adik saya cepat pulang dan sampai ke rumah keluarga kan. Kalau hasil koordinasi dari dalam tadi apa? Belum jelas karena belum ada laporan dari... Tapi masih mau durus? Masih durus. Sementara itu Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja di Snarker Trans Bengkul Utara, Novian Mas Huri mengatakan, atas laporan ini pihaknya telah meminta data diri almarhum dan akan segera berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Palembang. Kita dapat dari pihak keluarga, peluakilan keluarga, karena pekerja ini adalah pekerja ilegal, sehingga kita minta KTP dan Kartu Identitas Almarhum, kita barusan follow up dan menghubungi BP2MI. Kita akan tunggu tindak lanjut petunjuk dari BP2MI cabang.